Intro Selamat datang di Kriwi Live Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Oni Hari ini kita akan ngomongin soal mengejan Mungkin sebagian udah mulai bosan ya ah Mengejan lagi yang dibahas, mengejan lagi yang dibahas Tapi ada beberapa ibu yang memang masih nanya gitu Walaupun aku merasa kayaknya aku tuh udah bikin video tentang mengejan banyak ya Tapi mungkin ada yang terlewat Atau mungkin ada bahas aku yang kurang mudah dipahami Jadi kali ini aku kan berusaha bikin yang sepadat mungkin, seringkas mungkin Yang pertama adalah syarat untuk mengejan ketika persaingan Jadi kapan sih kalian boleh mengejan? Syaratnya kalau misalnya udah lampu hijau Oke nih sekarang silahkan mengejan, itu apa? Jadi syaratnya adalah yang pertama Pembukaannya itu harus sudah lengkap Jadi pembukaannya harus sudah 10 dulu Alias porsio atau jalan lahirnya itu sudah membuka maksimal terlebih dahulu Dan yang kedua mengejannya pas saat ada kontraksi Jadi dua syarat ini mutlak ada untuk mengejan Kalau misalnya pembukaannya sudah lengkap tapi gak ada kontraksi ya jangan mengejan dulu Nanti kamu cuma dapet capeknya, keselnya, emosinya Tapi kalau misalnya kontraksinya bagus tapi pembukaannya belum ada 10, belum lengkap Ya juga jangan mengejan dulu karena percuma kepala bayi itu gak akan bisa lewat Jadi dia kayak ketutupan atau terbentur-bentur jalan lahir gitu Jadi selalu diingat-ingat kapan sih boleh mengejan yaitu saat pembukaan sudah lengkap dan saat ada kontraksi Jadi dua syarat ini wajib-wajib banget dipenuhi Oke? Nah yang kedua adalah berapa sih lama waktu yang dibutuhkan untuk mengejan sampai bayinya itu lahir gitu Sebenarnya ini ada banyak faktor yang mempengaruhi Ada power ibu, ada posisi janinya kayak gimana Terus kontraksinya kayak gimana gitu Jadi misalnya powernya ibu bagus, ngejaninya kuat Itu ya tentu akan membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada yang mungkin ngejaninya cuma Nah biasanya untuk persaingan pertama itu rata-rata membutuhkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam Kalau misalnya lebih dari 2 jam biasanya akan ada tindakan bantuan misalnya di vakum atau di forcep Atau misalnya belum ada 1,5 jam tapi ibu tampak sudah lelah, letih, sudah tidak kuat lagi mengejan Itu biasanya juga akan dilakukan tindakan Kalau misalnya untuk persaingan kedua sih rata-rata 1,5 sampai 1 jam gitu ya Jadi memang persaingan kedua ini biasanya kebanyakan itu lebih cepat Walaupun ya kayak selalu sih ya ada juga sih yang lebih lama atau sama lamanya dengan persaingan pertama itu juga ada Nah yang jelas itu tadi perhatikan kalau misalnya kalian ngejan itu ya pas ada kontraksi Jadi jangan dibayangkan 1,5 jam itu ngejan terus ya capek bu nanti gembas bu Jadi ngejennya walaupun mungkin 1,5 jam dari pembukaan lengkap sampai bayi yang lahir itu butuh waktu 1,5 jam Tapi yang ngejennya itu hanya pas kontraksi saja gitu dan itu memang bisa sangat membuat rasa putus asa terus lelah gitu ya Makanya disini pentingnya kehadiran pendamping persaingan itu secara utuh gitu Jadi bisa kasih support juga kayak gitu Jadi nggak cuma hadir-hadir doang gitu tapi juga bisa menyemangati dan mendukung kita Kalau misalnya kita udah mulai down Dan biasanya kadang posisi bayi itu juga mempengaruhi ya Kayak yang pernah aku bahas posisi optimal bayi yang kayak apa Kalau misalnya posisi bayinya itu kurang optimal Tentu dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutar-mutarkan diri Supaya dia bisa pas masuk ke panggul dan nanti bisa lewat jalan lahir gitu Tapi kalau optimal kan biasanya ya udah optimal sih jadi lebih mudah aja dia turun masuk panggul terus keluar lewat jalan lahir itu lebih mudah gitu Jadi memang lama atau sedikitnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor Tapi kadang-kadang memang bisa sampai 1,5-2 jam Tapi nggak selalu pasti ya Kayak pasti ini persaingan pertama segitu gitu Ada nggak persaingan pertama yang cepat? Ya ada Ada nggak persaingan kedua yang lama? Ya ada gitu Jadi memang ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kayak gitu Terus rasa, gimana rasanya mengejaan itu? Tapi honest aku sendiri belum pernah mengejaan saat persaingan karena aku itu sesat gitu ya Tapi rata-rata nih ketika aku menolong atau mengamati atau bertanya Biasanya jawabannya rasanya kayak pengen BAB tapi BABnya tuh yang besar banget Jadi memang ketika sudah muntuk-muntuk apa ya? Muntuk-muntuk bahasa Indonesianya sudah kepalanya sudah croning Itu memang rasa untuk tekanan mengejaannya sangat besar Dan itu memang tubuh kita lah yang akan memandu kita gitu Jadi kita kayak memang harus lebih awareness Harus lebih listen to our body gitu Baik itu normal apapun sesat sebenarnya kita tetap harus mendengarkan tubuh kita Nah itu biasanya rasanya memang bener-bener sudah alamnya pengen mengejaan Bahkan kalian itu ketika pembukaan 7-8 rata-rata sudah pengen mengejaan Karena kepalanya memang sudah menekan banget di bawah gitu Itu sudah otomatis gitu Nah apalagi kalau misalnya kepalanya sudah croning Sudah kelihatan itu biasanya memang bener-bener pengen mengejaan Tapi ketika kepalanya melewati vagina Itu ada yang namanya istilahnya ring of fire Jadi memang ada sensasi kayak panas Walaupun itu cuma sebentar Karena lagi-lagi tubuh kita sudah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan Jadi sudah langsung bisa beradaptasi lagi Jadi rasanya tuh gak sakit terus-terusan gitu Jadi katanya nih katanya ya Karena aku sebenarnya juga belum mengalami Jadi aku bersajar-sajar sama kalian gitu Nanti gak dikira aku ngati-hati gitu Ketika bayinya keluar itu ada rasa sedikit panas Makanya sebutannya ring of fire Mak nyas gitu Kalau kata ibuku bilangnya Ketika mau melahirkan itu rasanya Pas bayinya mau keluar itu mak nyas gitu Ya iya itu Jadi panas tapi habis itu ketika bayinya keluar Sudah terlumakan hilang Dengan kelahiran si buah hati gitu Jadi memang kalau misalnya dibilang mengejaan itu nyaman Ya gak nyaman sih Kurang nyaman memang gitu Jadi kalau dibandingkan dengan terbayang saja Pasti lebih nyaman terbayang ya bu gitu Tapi nanti itu akan worth it ketika anak kalian keluar gitu Dan ketika persayangan Ketika bayinya sudah kroning Tapi kok mundur lagi gitu Jadi udah kelihatan Tapi kok mundur lagi gitu Biasanya kalau diperlukan Karena persayangannya kadang sudah lama Atau denyut jantungnya itu sudah mulai kurang bagus Atau bayinya aku kayak gak maju-maju itu Kita bisa melakukan episiotomi itu di saat itu Jadi biasanya memang kalau episiotomi itu Bukan ketika kepalanya itu masih jauh banget Di ujung sana Tapi ketika kepalanya itu sudah bener-bener mepet Sama vulva gitu Jadi sudah tipis banget Jara antara kepala dan periniumnya itu juga sudah tipis banget Jadi kayak kadang tuh jari ini aja dimasukin Di antara perinium dan kepala bayi itu udah gak bisa Karena sakit mepetnya Dan itulah yang ideal Kalau misalnya mau melakukan episiotomi Dan biasanya saat ibu kontraksi ya SOP-nya sebenarnya Jadi supaya ibunya tuh lagi konsen ke kontraksi Jadinya tidak begitu terasa nyeri gitu Jadi episiotomi itu ya mungkin saja terjadi Aku sudah pernah bikin videonya tentang episiotomi Dan memang aku dari awal gak ingin Terlalu menakut-nakuti Tapi juga gak ingin terlalu memanis-maniskan keadaan Dan yang terakhir adalah Kalau placentanya lahir itu sebenarnya Kalian juga masih perlu mengejan bu Tapi memang mengejannya sudah tidak lagi seheboh Ketika persahinan gitu Jadi kadang-kadang kalau misalnya di KK3 Aku juga pernah bikin video tentang KK3 Itu ada yang namanya PTT Penegangan tali pusat terkendali Jadi bidanya juga sambil menarik tali pusatnya Tapi itu sebenarnya gak menarik Hanya menegangkan gitu Karena kalau terlalu ditarik dipaksa Itu nanti bisa pukul Jadi tali pusatnya bisa lepas Dan itu bisa mengakibatkan perdaraan Jadi sebenarnya tali pusat itu nanti Kalau normal dia akan lepas sendiri Terus ibunya akan bantu mengejan sedikit Cuman eh gitu Terus bidanya akan menegangkan talinya Menegangkan ya bukan menarik Jadi kalau misalnya dia belum lepas Terus kita tarik-tarik Kayak narik tambang gitu Nanti bisa putus Kalau putus itu bisa perdaraan Itu gak boleh Jadi cuman penegangan tali pusat terkendali aja Jadi normalnya si placenta ini akan lepas sendiri Kalau gak normal Baru kita lakukan manual placenta Atau biasanya tangannya ibu bidan masuk ke dalam Sambil dibersihkan secara manual gitu Tapi ya jarang banget sih Aku aja selama menjadi bidan Itu tidak terlalu sering melakukan manual placenta gitu Jadi biasanya kebanyakan memang Lahir placentanya itu manual aja Jadi sendiri lahir sendiri Seperti itu Oke sekian dulu video aku tentang mengejan Semoga walaupun videonya singkat padat jelas Ngomongnya cepat Tapi semoga bisa dipahami ya Karena kadang kalau aku ngomongnya itu panjang gitu Orang malah jadi kayak di skip 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 Nah gila lah yang di skip itu bagian yang penting Terus abis itu gak ngerti Terus abis itu nanya Padahal jawabannya ada di video Nah itu kadang aku merasa dibuik kayak mau nyanyi Ku menangis Nah Sampai disini dulu Silahkan yang sudah pernah mengejan Tinggalkan kesan-pesannya di kolom komentar Apakah bener? Bener gak sih kalau misalnya ada ring of fire Alias rasa nyas gitu ketika bayinya keluar Kita pengen tau gitu Siapa tau nanti anak kedua aku bisa melahirkan normal Walaupun anak kedua masih di awang-awang sih Masih belum tau apa Jangan lupa silahkan subscribe Dan follow instagram aku At Bidang Krimil Untuk info-info kesehatan lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye